Pemerintah Kabupaten Badung-Bali terus mengupayakan penanganan persoalan sampah secara berkelanjutan. Berbagai inovasi pengelolaan sampah digencarkan mulai dari gerakan Badung anti sampah plastik atau batik, gojek sampah plastik atau gotik hingga program pengelolaan sampah berbasis sumber yang mengedepankan penanganan persoalan sampah dari hulu hingga ke hilir melalui TPS T3R atau pengelolaan sampah terpadu reduce, reuse, recycle di masing-masing desa. Persoalan sampah menjadi permasalahan setiap daerah, tak terkecuali di Kabupaten Badung-Bali. Setiap harinya dihasilkan puluhan hingga ratusan ton sampah, baik dari industri maupun rumah tangga. Penanganan sampah pun menjadi fokus penting untuk segera diselesaikan dan ditangani secara cepat, tepat, dan komprehensif. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Badung melakukan berbagai inovasi pengelolaan sampah berbasis pro-environment atau kebijakan pembangunan yang mendukung kebersihan dan pelestarian lingkungan. Kebijakan ini sekaligus mendorong masyarakat turut melakukan gerakan mengatasi sampah dari hulu sebagai solusi efektif mengurangi volume sampah menuju TPA secara signifikan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3DLHK Kabupaten Badung Anak Agung Dalem menerangkan berbagai inovasi dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung guna mengurangi sampah. Mulai dari gerakan Badung anti sampah plastik atau batik, hingga gojek sampah plastik atau gotik yang dimulai tahun 2016. Gerakan ini diinisiasi pemerintah Kabupaten dengan melibatkan ribuan masyarakat, ratusan siswa sekolah, serta pasar tradisional sekabupaten Badung. Gerakan ini mampu mengurangi sampah khususnya plastik hingga ratusan ton. Dari gerakan yang awalnya terpusat, kini penanganan dan pengelolaannya beralih dan diupayakan berada di masing-masing desa adat. Program ini dikenal dengan pengelolaan sampah berbasis sumber dari hulu hingga hilir atau TPST 3R, yakni pengelolaan sampah terpadu, reduce, reuse, dan recycle yang keberadaannya hampir ada di masing-masing desa. Belakon ini kita sudah sangat kompleks dalam penanganan sampah. Tidak cukup hanya memilah dan kemudian menjemput, tetapi kita sudah sekarang berikan lagi dorongan berdasarkan pergub 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah di sumber. Jadi siapapun menghasilkan sampah, dia yang harus mengelola sampah itu sendiri. Mulai dari rumah tangga, kemudian kalau ada komunitas, kemudian kalau ada dia sekolah, kalau ada dia hotel, pasar, harus dikelola sendiri, tidak boleh membawa ke tempat lain. Nah ini yang kemudian Gojek, Bati itu melebur ke program penanganan pengelolaan sampah berbasis sumber. Sekarang adalah kewajiban kepala desa, kelurahan, desa adat yang membuat program, melanjutkan program rintisan itu. Jadi gotik yang tadinya Gojek sampah plastik dilakukan oleh pemerintah, sekarang cukup di desa itu saja. Jadi tim yang ada di TPS 3R itu yang kemudian melakukan manajemen. Saat ini Kabupaten Badung memiliki 36 TPS 3R yang memiliki kegiatan, mulai dari pengangkutan sampah, pemilahan, pembuatan kompos, dan bank sampah plastik. Pengelolaan sampah di TPS 3R pun cukup signifikan mengurangi volume sampah sebelum berakhir di TPA. Di TPS T3R, seminyak misalnya, dari 179 meter kubik sampah yang dikumpulkan per hari, mampu menyisakan sekitar 70 meter kubik residu yang dibuang ke TPA. Keberadaan TPS 3R ini pun mendapat respon positif warga, hingga pekerja yang terlibat dalam pemilahan sampah. Dipisahkan yang warna putih, dipisahkan dengan biru, pisah, nggak bisa dicampur. Jadi bisa dipabrik kembali nanti, jadi nggak boleh dicampur-campur. Di sini tergantung kita kerjanya dari pagi jam 8 sampai jam 3, 3 sore pulang, besok lagi barunya sambung lagi kerja. Terus setiap hari kerjanya begitu. Menurut saya nyaman kerja di sini, bagus untuk bekerja di tempat TPS. Saya senang aja kerja di sini, penghasilan uang juga cukup, Terbantu lah ya? Ya, 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 terbantu semuanya lah. Bagi warga seminyak, merasakan sekali dengan adanya TPST yang bisa merangkul, yang membersihkan di daerah-daerah di sini. Kalau kinerja memuaskan, soalnya sampah kita tiap hari diangkut bersih. Sampah hotel, sampah rumah tangga, sampah pilah, sampah warung-warung. Ya, ada beberapa yang sudah milah, ada beberapa yang belum. Tidak ada solusi tunggal mengatasi persoalan sampah. Menggerakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, sekaligus mengedukasi penyelesaian sampah berbasis sumber menjadi barang bermanfaat, akan menjadi salah satu solusi pengurangan sampah yang lebih efektif dan efisien di masing-masing daerah. Kini Putan CNN Indonesia, Badung, Bali.